Musik Saat ini kita akan menuju ke Kota Tua, kami bergabung dengan Gakum Polda Metro akan melihat bagaimana situasi lalu lintas di kawasan ini. Kondisi lalu lintas di kawasan ini cenderung ramai, apalagi Kota Tua merupakan salah satu tujuan wisata. Tidak lama rekan kami pun memberhentikan seorang pengemudi. Siang mas, maaf mengganggu ya. Udah dimatiin bentar mas? Nah, surat-suratnya mas. Bagus, bagus. Surat-suratnya lengkap. Makasih ya, maaf. Jangan pernah menilai orang hanya dari penampilan luarnya saja. Pengemudi tersebut ternyata tertib dan patuh terhadap peraturan lalu lintas. Hati-hati. Saat saya melakukan operasi, saya melihat seorang ibu-ibu yang seperti orang marah-marah. Udah lah, balik aja lah. Udah lah. Berjuang, buang-buang bensin doang. Uang-buang bensin doang. Udah berjuang, gak usah kesini lah. Ternyata ibu ini marah karena ditilang. Namun marah bukan ke petugas, tetapi ke suaminya. Simak, udah ditahan. Simak, udah ditahan. Udah dibikinin surat, hilang. Percuma, kamu disini. Udah. Ambil aja ke pengadilan lah. Ya lah, lihat sih kamu, ngapain. Mau WSN ke aku, segala lah lah. Ibet banget. Cuman dibalikin lagi sih, arese lah. Ya udah, balik aja lah. Percuma. Udah dibikinin juga. Ini motor suami saya. Motor saya. Ternyata dia lupa balikin ke saya. Oh, gitu. Tapi lain kali sama-sama ngecek ya surat-suratnya. Udah pada lengkap apa boleh ya. Hari ini dia libur di rumah. Saya yang kerja. Anak sama suami saya. Oh, kayaknya saya jadi nyaman. Ya ibu, tenang dulu dong. Kalau berkendara sambil emosi gak baik. Tenang dulu. Padahal sim saya juga punya. Saya dari 2011 punya sim. Kayaknya selalu lengkap. Cuma karena gara-gara ini doang deh. Iya lah. Seharusnya memang saat akan berkendara, pengemudi harus memeriksa kembali surat kelengkapan kendaraannya. Sehat ya, ibu. Saat kami melanjutkan patroli, kami melintasi flyover, di mana di flyover ini sepeda motor dilarang untuk melintas. Berapa saat kemudian, saya menemukan dua pengendara sepeda motor yang melintasi flyover ini. Saya tadi pas itu, saya berasal... Salah jalan. Oh, salah jalan. Saya harus menemukan ke sana. Saya bilang, gue gak ada motor, makanya saya tanggung kan. Mau putar-putar takut ditabrak. Makanya saya ikutin aja. Matiin aja dulu, Pak. Surat-suratnya, Pak. Pak, lain kali. Anak-anaknya dikasih helm, ya? Iya, iya. Iya juga, pangan di sana. Makanya, saya juga curiga kok gak ada motor lewat. Untuk para pengemudi, harus lebih memperhatikan rambu-rambu yang ada di jalan raya. Terima kasih, Pak. Maaf ya, Pak. Terima kasih, 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 Pak. Akhirnya, kami pun memberikan penindakan berupa teguran. Pak, helmnya dikrik dulu. Bu, helm ini. Sudah, sudah. Lihat ya, Pak, Ibu. Dadah. Dadah. Dadah, Ibu. Jadi, untuk para pengemudi, sebelum Anda berpergian, seharusnya cek kembali surat kelengkapan Anda, kondisi fisik kendaraan Anda, dan kondisi fisik Anda. Selain itu, tetaplah berkonsentrasi saat berkendara, baik itu pengemudi maupun penumpang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih telah menonton